Pemirsa satu kapal berpenumpang 40 orang alami mati mesin di Laut Banda, Maluku. Timsar yang menerima laporan langsung dikerahkan ke lokasi guna menolong para awak kapal. Regu penolong dari Basarnas dikerahkan ke perairan laut sebelah barat Pulau Manukang, Kecamatan Banda, Maluku Tengah. Timsar langsung menuju lokasi kapal KM Falatin yang mengalami treble engine di perairan ini. Dengan menggunakan unit longboat guna menjemput korban. Namun saat tiba di lokasi, nahkoda kapal menolak seluruh awaknya dievakuasi ke daratan dengan alasan bisa memperbaiki kerusakan mesin sendiri. Karena menolak dievakuasi, timsar akhirnya kembali dan menyatakan operasi pertolongan dihentikan. Ya baik, hari ini kami terima informasi dari nahkoda kapal KM Falintain. Bahwa pada posisi di Laut Bangdah, di sekitar daerah Perayan Rum, itu terjadi kerusakan mesin dan gearboxnya rusak. Sehingga tidak mampu melakukan pelayaran dan memohon bantuan SAR untuk dievakuasi. KM Falatin, sebelumnya dilaporkan alami kerusakan mesin pada bagian gerbok. Sehingga kapal ini sempat terombang ambing di lautan dan meminta pertolongan SAR Banda Maluku. Kapal ini sebelumnya berlayar dari Kepulauan Banda menuju Binongko, Sulawesi Tenggara dengan mengangkut puluhan penumpang dan kebutuhan pokok. Dari Ambon Maluku, Edwan Rukua, Kontributor Nusantara TV, Pelaporkan.